Shalom, puji Tuhan. Petang ini kita akan belajar bagaimana memenangkan keluarga kita bagi Kristus. Keluarga kita, orang dalam seisi rumah kita, bagaimana kita memenangkannya bagi Kristus. Matius 28 ayat 19, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridu dan baptislah mereka dalam nama Bapak dan Anak dan Rohul Kudus. Ini perintah dari Tuhan Yesus, dari komandan kita yang tertinggi, dari Allah, supaya kita pergi menceritakan Injil kepada setiap orang, setiap suku, setiap bangsa. Ini bukan sekedar mau atau tidak mau, boleh, suka, rela, kalau sebuah perintah, itu harus kita laksanakan. Dan kalau tidak, maka Tuhan memberi peringatan. Dalam Yeskil pasal 3 ayat yang ke-18, disitu Tuhan sendiri berkata demikian. Kalau aku berfirman kepada orang jahat, engkau pasti mati, dihukum mati. Dan engkau tidak memperingatkan dia, atau tidak berkata apa-apa untuk memperingatkan orang jahat itu, dari hidupnya yang jahat, supaya ia tetap hidup. Orang jahat itu akan mati dalam kesalahannya, tetapi aku akan menuntut pertanggungan jawab atas nyawanya daripadamu. Jadi kalau kita tahu, Tuhan berfirman kepada orang jahat supaya dia bertobat, tapi orang jahat itu tidak mau. Lalu kita tidak menyampaikan berita firman Allah kepadanya, supaya dia berbalik kepada Tuhan, maka kita berbuat salah. Dan Tuhan berkata, aku menuntut nyawanya dari pertanggung jawaban kamu. Apalagi bagi orang seisi rumah kita. Saya membaca banyak tulisan-tulisan, buku-buku. Dalam jemaat itu, lebih dari 85% tidak bersaksi. Tidak menceritakan, diam saja. Pertama, karena mereka memang tidak mau bersaksi. Kedua, karena memang perasaan malu. 1001 perasaan malu. Ketiga, karena merasa bahwa itu tugas pendeta mengabarkan injil itu. Tugas penginjil-penginjil, bukan tugas semang. Itu pendapat yang keliru. Keempat, karena mereka sibuk, tak ada waktu untuk bersaksi. Sibuk dan sibuk. Padahal hidup itu dua macam. Sibuk bagi dunia, atau sibuk bagi Allah. Tuhan mau supaya kita sibuk. Sibuk bagi dia. Sibuk mengajarkan injil. Kalau kita sibuk bagi Tuhan. Tuhan yang mengatur rejeki kita. Waktu tidur pun Tuhan beri rejeki. Tapi lebih banyak orang sibuk. Untuk membuat kehidupan sendiri. Bercape-cape, berlelah-lelah. Berkeringat sampai dia kembali menjadi debu tanah. Saya mau ingatkan bahwa memang dua cara kita hidup ini ditulis dalam Alkitab. Cara hidup yang pertama, berlelah, berkeringat, ditumbuhkan rumput duri sampai kita kembali menjadi tanah. Itu terdapat di dalam kitab kejadian pasal yang ketiga. Yaitu tatkala Allah mengutukin manusia yang berjalan dalam dosa. Tetapi cara yang kedua adalah, Dalam masmur dikatakan, Bahwa Tuhan memberikan rejeki kepada orang yang dikasihnya pada waktu tidur. Sekarang kita pilih capek, ngurus diri sendiri, membangun kehidupan sendiri. Bisa dapat uang, tapi kalau uang sudah banyak, penyakit banyak, akhirnya kita tidak bisa menikmati hidup. Atau yang lain, kumpul uang, banyak uang, banyak masalah dalam hidup ini. Masalah yang paling mengganggu, kalau kuntilanak, kuntilanak datang, karena kuntilanak itu senang sama uang. Jadi sudah sekalian demikian, tapi saya dari muda mengambil keputusan untuk hidup, menyerahkan hidup ke dalam tangan Tuhan. Dengan percaya, bahwa Tuhan akan memikirkan hidup saya. Sampai hari ini, saya tidak berkekurangan. Saya berdoa supaya putera saya, Rubin Adi, kalau saya Nabi Elia, Maka saya ingin supaya dia jadi Nabi Elisa, Double portion of my spirit, Come into his life. Ingin supaya Nabi Elia itu mempunyai murid yang dua bahagian rohnya dicurahkan kepada anaknya. Kita harus begitu sudah sekalian. Dan sesungguhnya, Tuhan memberkati jalan hidup. Rubin tidak pernah kekurangan, belum pernah kerja. Rubin sama sekali belum pernah kerja. Tamat SMA sudah sekalian, Dia langsung minta, Mau masuk sekolah teologi. Tamat sekolah teologi satu, Dua, tiga, empat kali sampai PhD, Belum pernah kerja bagi dunia. Apa dia miskin? Sudah tiga minggu ini sudah dia keliling Eropa. Dan sekarang dia berada keliling negeri Belanda. Kalau pagi sudah sekalian ada di buah sebuah kota yang berdekatan. Sore dia pergi ke Den Haag mengajar. Kita sudah buka sekolah teologi di dalam negeri maupun di luar negeri sudah sekalian. Saya beritahukan, mengapa kita bisa buka cabang di luar negeri. Di Australia itu berunding dengan banyak sekolah kita. Tidak cocok. Sebab mereka minta bayaran tinggi. Tapi kita sama sekali tidak minta bayaran. Asal kalian bisa menyediakan murid, Menyediakan tempat untuk kami belajar. Menyediakan sedikit ya konsumsi buat kita mengajar selama di sana. Kami tidak minta apa-apa. Ya wajarnya kalau diberi sedikit lah buat dosen-dosen yang datang. Keliling, tujuh keliling semua mengajukan syarat. Tapi kita berpikir bahwa melayani Tuhan bukan untuk uang. Dan itu sebabnya sediaskan tidurnya di mana. Ya di mana saja asal bisa tidur. Ada kasur, ada bantal. Saya belum pernah tidur di hotel-hotel. Selama di Australia. Hotel mahal. Tapi Pak Bandar Mas bilang, Mau gak tidur di rumah kami supaya hemat biaya? Ya tidur juga di sana. Di Denha, apakah kita memukakan syarat ini dan itu? Enggak. Jadi sudah sekalian kita pergi memilih melayani Injil. Tapi kita tidak miskin. Sudah bisa bayangkan. Tiga minggu keliling Eropa, Ke Barcelona, ke mana-mana, ke Spanyol. Dan sekarang, ya. Kenapa? Ada orang yang digerakkan Tuhan. Yuk kita pergi keliling Eropa. Saya selidik-selidik kenapa ya? Mungkin karena mereka suami istri itu Tak bisa bahasa Inggris sudah sekali. Siapa yang menjadi teman untuk keliling Eropa? Kesatu, Rubin seorang pendeta. Pasti tidak akan pergi ke tempat judi. Pasti tidak akan pergi ke tempat perempuan nakal. Dikawal oleh seorang pendeta. Kedua, pandai bahasa Inggris. Mengerti, jalan Tuhan banyak. Saya juga keliling banyak negara. Tidak pernah saya keluar uang banyak. Satu kali saya diajak oleh Anggur orang tua, abisi grup. Kemana? Kita keliling banyak tempat. Saya diajak saja. Tapi doa sepenjang jalan. Wah mau saya. Sampai di Shanghai. Kita berdoa untuk pabrik saya. Pabrik apa? Sikat gigi. Pabrik odol. Saya mau aja. Saya bersaksi. Lalu kita berhotbah ya. Ya tapi saya tidak bisa bahasa Kuoi. Oh ada satu incim yang akan Fani. Terjemahkan ke dalam bahasa Kuoi. Atau bahasa suku. Saya senang. Penterjemah saya umurnya waktu itu hampir 80 tahun. Tapi kuat sekali. Lalu saya tanya. Tante Esther. Ini rahasianya apa nih 80 tahun? Kok bisa kuat? Dia bilang, oh saya setiap minggu suntik. Sama vitamin ini. Ya. lima ribu sisi. Saya bilang, oh saya gak mau suntik. Saya masih terlalu muda untuk suntik. Oh makan satu biji saja. Apa itu? Yang apa namanya? Merah muda. Neurobion lima ribu sisi. Lima ribu. Sampai detik ini saya makan. Itu cuma vitamin B sudah sekalian. Tapi saya kuat. Saya belajar dari orang tua itu. Banyak berkat. Saya pergi sudah sekalian gak berarti. Lalu pergi ke Toronto, Kanada. Pergi juga encourage kutub utara. Di sana kita mendengar pelayanan Toronto Blessing. Tuhan buka sejuta satu jalan. Kalau kita melayani dia. Itu belum pernah terpikir oleh banyak orang. Tapi kalau kita berserah sejuta pengalaman. Tuhan sediakan bagi kita. Saudara-saudara. Dalam kisah Rasul pasal 1631. Dikatakan demikian. Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan engkau akan selamat. Engkau dan seisi rumahmu. Jadi Tuhan maksudkan kalau ada satu orang di dalam rumah. Maka satu orang itu bisa membuat seluruh keluarga diselamatkan. Luar biasa itu. Tapi itu bukan otomatis sudah sekalian. Namun demikian ini merupakan ya suatu kekuatan bagi kita sudah sekalian. Satu penghiburan kepada kita yang memiliki keluarga-keluarga yang belum mengenal Tuhan Yesus. Satu orang itu mengenal Tuhan Yesus. Akan berdoa. Bertekun sungguh-sungguh. Berdoa buat keluarganya. Papa, mama. Berdoa buat seorang seisi rumahnya. Dia berdoa dan Allah mendengar. Dan Tuhan sediakan seribu satu jalan. Janji Tuhan di atas merupakan penghiburan dan kekuatan bagi setiap orang yang berbeban untuk anggota keluarganya yang belum diselamat. Kita akan timbul satu perasaan Tuhan. Kalau saya dipanggil Tuhan saya akan diterima di dalam kerajaan surga. Tetapi bagaimana dengan papa, mama yang belum menerima Tuhan. Kita tidak tahu kapan kita dipanggil menghadap Tuhan. Kita tidak tahu. Jadi karena kita tidak tahu sekaranglah waktu yang baik untuk kita bersaksi kepada keluarga kita. Paman kita, bibi kita, orang-orang seisi rumah kita. Sudah sekalian. Kita bersaksi. Di dalam Filipi 2 ayat 12 bagian B disana dikatakan demikian. Sudah sekalian. Filipi pasal yang kedua ayat yang ke-12 disana dikatakan Hai saudara-saudaraku yang kekasih kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Jadi kalau orang percaya Tuhan Yesus itu sudah sekalian seperti seorang yang bayi yang lahir. Semua orang kasih selamat ya, selamat ya, selamat ya. Tapi ingat itu bayi yang lahir harus bertumbuh. Terus bertumbuh. Kerjakan keselamatan kita. Sampai kita mempunyai kedewasaan penuh. Dan kalau kita kedewasaan penuh kita menjadi dewasa kuat dan kita bukan saja menerima berkat digendong, disuapin, diempok-empok sudah sekalian. Semuanya. Tapi kita menjadi besar. Kita akan memberkati. 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 Jadi Tuhan mau kita terus bertumbuh mengerjakan keselamatan itu. Tetaplah berjalan. Tetaplah kerjakan. Keselamatan itu. Nah, apa maksud Tuhan? Kita menjadi orang yang dewasa rohani. Bagaimana itu dewasa rohani? Kita belajar dari kehidupan Stephanus. Pada satu ketika gereja Tuhan di Jerusalem bertumbuh pesat. Dan di dalam jemaat ada orang kaya, tapi ada banyak juga orang miskin, orang yang sudah menjadi tua, yang perlu dibantu. Sebab itu akan dipilih buat kalian tujuh orang tua-tua yang mengurusi mereka yang susah, yang sakit, yang tidak mempunyai kehidupan yang baik. tujuh tuah-tua ini dipilih. Tujuh tuah-tua ini dipilih. Tujuh tuah-tua ini dipilih. Kalau zaman sekarang itu bagian sosial atau diakonia, begitu. Sekarang bagaimana mereka memilih dalam ayat kisah Rasul pasal 6 ayat 3, bagian pertama dikatakan demikian. Hai saudaraku yang kekasih. Karena itu saudara-saudara, pilihlah tujuh orang dari antaramu yang terkenal baik. syarat untuk bisa menjadi berkat. Bisa melayani orang. Bisa meneguhkan orang. Bukan kita menerima sesuatu, tapi kita orang-orang yang terkenal baik. Baik di sini bukan kita sendiri yang merasa diri kita baik. Payahnya manusia itu semua manusia merasa dirinya baik. baik. Kalau ada seorang maling sudah sekarang, saya lebih baik. Orang lain mah merampok, membunuh, saya cuma curi. Si copet juga bilang, saya mah cuma nyopet. Yang dicopet juga enggak rasa. Semua juga bilang baik, dirinya baik. Yang dimaksudkan di sini bukan dirimu merasa baik sendiri. tetapi orang lain yang menilai, mempunyai atau terkenal sebagai orang baik, dinilai oleh umum sudah sekalian. Kenapa? Karena berjalan dalam firman Tuhan. sebab Alkitab menyatakan yang baik itu datang dari atas. Enggak ada yang baik kalau tidak datang dari atas. Karena itu sudah sekalian pilihlah orang-orang yang baik, yang terkenal baik. Nah ini kita mesti membentuk satu pribadi yang begitu. Sebelum kita bisa memenangkan orang lain, apalagi memenangkan keluarga. Yang kedua dikatakan di sini, dan yang penuh roh dan hikmat. Jadi yang bisa diangkat itu yang penuh roh, penuh hikmat. Makanya kalau kita mau memilih siapa yang jadi penyanyi, saya wanti-wanti pesan, jangan cuma pilih yang bisa menyanyi, tapi yang mau berdoa supaya hatinya penuh dengan roh. Supaya hidupnya berjalan dalam kekudusan. Dan kalau ada orang sudah singer kah, pelayan musik kah, yang tidak hidup dalam kekudusan, otomatis sebelum saya minta bagian pimpinan musik, bagian pimpinan pelayanan akan membuat dia suruh berhenti melayani hidup. Sampai dia dikuduskan oleh Tuhan. Jadi sudah sekalian pilih orang yang penuh hikmat, hikmat Tuhan itu agar kita bisa menyampaikan Injil bisa tepat, kata-kata kita tepat. Kalau orang sekolahan, ilmunya dapat dari sekolah seratus. Lama-lama berkurang sembilan puluh, delapan puluh, tujuh puluh, kalau umurnya sudah tua, enam puluh, berkurang-berkurang. Tapi kalau orang berserah kepada Tuhan, bukannya berkurang, makin tua, makin menjadi. Tua-tua keladi, makin tua, makin memberkati. Karena apa? Karena pengetahuan kita ini tidak datang dari diri kita sendiri, tapi datang dari rohul kudus. terbuka hikmat-hikmat dari Allah. Tidak terbatas. Badan boleh lemah, tapi hikmat bertambah-tambah. Dan kuasa, kuasa bertambah-tambah sekalian. Karena itu mari kita hidup seperti Stephanus, ya. Kita dikenal baik, memiliki hikmat jemaat dan kuasa dari roh Allah. Dan yang ketiga, Stephanus itu seorang anggota jemaat biasa. Tapi suka menyelidiki firman Tuhan. Sehingga dia itu pelan tapi pasti bisa berhutbah. Bukan hanya pendeta yang bisa berhutbah. Kalau saudara baca kisah Rasul Pasal 7, maka disitu dia berhutbah di tengah-tengah hadirin. Orang banyak sudah sekalian. Ya. Coba Pasal 7 ayat 1 2 Kata Imam Besar benarkah demikian? Ayat 2 Jawab Stephanus Hai saudara-saudara dan Bapak-Bapak dengarkanlah. Allah yang mahamulia telah menampakkan dirinya kepada Bapak leluhur kita Abraham ketika ia masih di Mesopotamia sebelum ia menetap di Haran. Terus dia berhutbah sudah sekalian sampai seluruh pasal itu terdiri dari khutbah Stephanus. Dia bukan pendeta tapi dia suka baca Alkitab suka melayani betul-betul suka membaca Alkitab suka berdoa sehingga dia tahu isi Alkitab dan dia berani menyampaikan isi Alkitab dia bukan pendeta. Masih ingat apa yang saya katakan if a man wants to be always in God's company apabila seorang ingin selalu dalam persekutuan dengan Tuhan he must pray regularly ya harus berdoa secara teratur and he must read the Bible regularly ya harus baca Alkitab secara teratur when you pray you talk to God kalau kita berdoa kita berbicara kepada Allah ada orang berdoa sekali sehari ada orang berdoa tiga kali sehari ada orang berdoa lima kali berarti lebih akrab dia dengan Allah sepanjang hari lima kali dia juga baca Alkitab berkali kali semakin banyak dia berbaca Alkitab when you read the Bible God talks to you apabila kau baca Alkitab Allah berbicara kepadamu jadi sudah sekalian kita mempunyai kuasa kita mempunyai hikmat bertambah tambah karena kita suka baca Alkitab saya dulu tidak pernah sekolah pendeta kerja saya cuma baca Alkitab terus baca Alkitab saya belajar beli buku autodidak baca sendiri self study sendiri jadi saya tahu Alkitab saya berkhutbah di kampung sampai di kota sampai saya buka cabang cabang saya belum diangkat jadi pendeta saya diangkat jadi pendeta ketika saya di Tasik Malaya oleh Bandung saya masuk Tasik Malaya pendeta pembantu saya karena saya suka berkhutbah orang kalau suka baca Alkitab saya kasih tahu dengan sendirinya dia menguasai hikmat Allah Alkitab ini adalah ilmu jiwa secara praktis kalau kita baca Alkitab tentang Abraham mengasihi Allah maka Tuhan bersumpah untuk memberkati dia dan keturunannya jadi kalau saya bertemu satu anggota gerija yang suka mengasihi Tuhan si Oma suka berdoa siang malam saya tahu dia seperti Abraham anak cucunya akan diberkati Tuhan kalau saya melihat sudah sekalian ada orang meskipun pangkatnya tinggi tetap rendah hati seperti Daud wah pasti Tuhan memberkati dia diberi kedudukan kerajaan perkasa di bumi nah saya juga bisa tahu ini anggota gerija ini kayak si Daud ini bakalnya masa depannya bagus kalau saya lihat ada anggota gerija yang serakah terus serakah saya sudah tahu orang ini bakal seperti Ahan mati muda jadi belajar ilmu jiwa praktis dari Alkitab kalau ada seorang diangkat jadi pemimpin atau jadi bendahara dari satu perkumpulan banyak pegang uang tapi dia serakah tidak jujur hatinya bengkok saya bisa meramal ini orang itu siapa namanya misalnya si Anton oh ini persis kayak si Judas dia pegang duit wah banyak jadi pemimpin tapi hatinya bengkok bakalnya mati mati muda menyesal hidupnya lalu bunuh diri kayak Judas jadi orang baca Alkitab ini sebutkan hebat sekali ini ilmu jiwa ada disini mengenal orang maju ilmunya yang disebut Manson Candace ilmu mengenal orang ketemu semua orang ngomong kira-kira ya setengah jam udah tau ini orang kira-kira kelas macam apa itu kalau kita baca Alkitab when you read the Bible God talks to you Allah yang berbicara kepadamu kalau kau suka baca Alkitab ini yang diperbuat oleh Stephanus sehingga dia sungguh-sungguh memberkati banyak orang dan kalau saya percaya hidup kita seperti Stephanus kita punya keluarga pasti kenal Tuhan satu orang diselamatkan banyak orang seisi rumah kita akan diselamatkan jadi sudah sekalian terus kerjakan keselamatan itu sampai kita ini menjadi surat terbuka dalam 2 kurintus pasal 3 ayat yang ketiga karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat kristus yang ditulis oleh pelayanan kami ditulis bukan dengan tinta tetapi dengan roh dari Allah kalau saya berkhutbah saya mengajak saya sedang menulis sesuatu dalam hati manusia bukan saya tulis dengan tinta tidak tapi ditulis oleh roh Allah yang hidup bukan dari loh batu jadi bukan ditulis di atas batu bukan melainkan pada loh-loh daging yaitu di dalam hati manusia jadi kalau saya terus menyampaikan firman Allah ada sesuatu yang tertulis di dalam hati manusia ini sudah sehingga kita menjadi apa menjadi surat terbuka kamu adalah surat kristus orang sekeliling kita bisa baca tentang hidup kita orang bisa lihat tentang keluarga kita orang bisa lihat tentang pekerjaan kita dan semuanya orang nanti yang bilang itu orang baik itu orang benar itu orang takut akan Allah kalau kita demikian maka kuasanya itu keluarga kita pasti mengenal Tuhan mengapa banyak keluarga tidak mengenal Tuhan sebab keluarga kita tahu masa lalu kita anak bengal tidak jujur oh orang macam begini begitu dia bersaksi sama papanya dia bilang lah lu anak ingusan kemarin yang nakal yang dulu gak jujur papa mama gak mau dengar ngkong mak apalagi tapi kalau kita memancar sebagai surat terbuka dan semua orang bisa baca kehidupan kita yang indah pasti keluarga diobahkan Tuhan yang kedua sudah kita berdoa sepaat untuk mereka yang kita kasih apakah kita membiarkan kita punya keluarga kita punya kekasih berjalan di pinggir neraka setiap saat bisa terpleset masuk ke dalam jurang hukuman neraka apa kau biarkan mertuamu sudah sekalian berjalan dalam dosa dan sebentarkan masuk dalam neraka dimana papamu dimana ibumu dimana adikmu apakah tega membuat dia nanti masuk terjurumus dalam hukuman Allah untuk itu mari kita baca Yerimia 23 ayat 18 dan 22 mari kita mulai hati kita berbeban berdoa buat mertua kita yang belum kenal Tuhan berdoa buat menantu kita yang belum kenal Tuhan sebab siapakah yang hadir dalam Dewan Musawarah Tuhan sehingga yang memperhatikan dan mendengar firmannya siapakah yang memperhatikan firmannya dan mendengarnya di sorga ada konferensi penting antara Tuhan Allah dan melekat melekat Dewan Musawarah Allah membicarakan bagaimana menyelamatkan manusia yang terhilang tiba-tiba ada satu roh yang masuk ke surga yang masuk Dewan Musawarah Allah yang berdoa sehingga Tuhan hadir melekat bertanya siapa yang masuk dalam Dewan Musawarah Allah roh kita itu sudah naik kepada Tuhan ketika Tuhan lagi rapat konferensi di sana sehingga Tuhan bertanya siapa yang masuk oh mungkin sudah sekalian oh itu Pak Wahyudi berdoa untuk keselamatan si Anton oh itu Ibu Lusiana berdoa untuk keselamatan si Ani jadi roh kita itu mengembara masuk di dalam Dewan Musawarah Tuhan maka kata firman Tuhan dia pasti memperhatikan dan mendengar firman Tuhan siapakah yang memperhatikan firman itu dan mau mendengarnya jadi kalau kita mau doain papa kita nomor satu kita bawa Tuhan selamatkan papa papa sudah tua kita tidak tahu kapan umurnya tapi kalau boleh Tuhan sebelum dia meninggal dunia selamatkan dia kita punya anak nakal jangan biarin bengal bukan kita doain jangan sampai nanti dia tersesat dan mati terhukum lalu masuk neraka ubahkan dia Tuhan masuk dalam Dewan Musawarah Tuhan maka selanjutnya Tuhan berkata dalam ayat 22 sekiranya mereka hadir dalam Dewan Musawarah ku nisayalah mereka akan mengabarkan firmanku kepada umatku jadi orang yang suka berdoa pasti mereka itu akan suka mengabarkan firman Tuhan nisayalah mereka mengabarkan firmanku kepada umatku membawa mereka kembali dari tingkah langkahnya yang jahat dari perbuatannya yang jahat jadi orang jahat itu kalau didoakan ala sanggup dan melalui pekabaran injil yang kita sampaikan ala sanggup karena itu jangan mengabarkan injil kalau kita tidak sungguh-sungguh berdoa kalau nanti mau ajak teman ke gereja jangan ajak dia nomor satu doakan dulu Tuhan aku mau target satu tahun tiga jiwa aku mau target nah doakan lalu ajak dia ke gereja begitu yang ketiga kita berusaha menginjili menyampaikan kabar sukacita tentang keselamatan dari Yesus juru selamat hidup dengan giat kita mengabarkan injil jangan takut paling banyak kita dimarahin sama papa kita tapi kalau kita dimarahin setelah sungguh-sungguh berdoa air matamu akan berlinang papa saya sayang papa supaya papa bisa mengenal Tuhan Yesus air matamu berlinang biar dia marah-marah tapi di dalam kamar diam-diam dia menyesal memarahi anaknya sebab anaknya dengan sungguh-sungguh mengasihi dia nah sekarang sudah sekalian ada seribu satu macam cara kita bersaksi nomor satu anak kepada orang tua itu gak gampang sebab kita dianggap nakal dianggap masih ingusan kok anak kecil ngajarin orang tua mana jarang orang tua yang peduli kepada kita tetapi saya katakan disini jadilah engkau surat terbuka yang bisa dibaca oleh setiap orang menjadi anak yang mengasihi orang tuanya baik secara jasmani maupun secara rohan kasih dia jadi sudah sekalian sikap bakti uh itu kuat sekali pengaruhnya kalau anak-anak itu menyianyiakan orang tuanya itu ayat Alkitab berkata orang yang menyianyiakan orang tuanya lebih jahat dari orang kafir tapi kalau kita uhau bakti sudah sekalian pasti orang tua kita akan sudah sekalian mengenal Tuhan Yesus papa mama saya di Kalimantan saya di pulau Jawa bagaimana saya bisa bersaksi tapi orang tua dengar perubahan hidup saya yang dulu nakal yang dulu suka bekelahi sekarang kok nolong orang lama-lama suka ngabarkan injil lama-lama jadi pendeta itu anak berubah orang tua pasti tertarik jadi sudah sekalian satu kali sudah sekalian saya berdoa hati saya terbang ke dalam Dewan Musawarah Allah Tuhan selamatkan papa mama seisi rumah saya kalau Tuhan selamatkan mereka saya rela menyerahkan hidup kepada Allah menjadi hamba Allah doa itu saya panjatkan tanggal 2 April 1956 dan kalau saya di baptis saya bernasar di kolam baptisan itu kalau papa mama ngkong ema lalu kemudian ii itio lalu kemudian saudara-saudara saya bisa kenal Tuhan saya mau menyerahkan diri dari hambamu ya Tuhan doa itu begitu dan doa saya dijawab oleh Tuhan bagaimana caranya Tuhan menjawab gak masuk akal tahun 1965 terjadilah pemberontakan komunis di Indonesia gerakan 30 September yang baru saja lewat 7 orang perwira dan jenderal dibunuh oleh VKI dimasukkan di lubang buaya Indonesia menjadi kacau balau lalu komunis mencoba memukul menghantam orang-orang yang takut akan nala tapi kemudian akhirnya komunis dibabat oleh rakyat satu pendeta sudah sekalian akan dibunuh oleh orang komunis oleh saudaranya dilarikan ke Kalimantan disana sudah sekalian di pangkalan pun ada temannya bekerja jadi dia mau ngungsi ke Kalimantan itu bersembunyi dari ancaman pembunuhan sampai disana temannya sudah pindah jadi dia gak punya teman lagi di kota Pangkalan pun papa saya orang yang suka memperhatikan dia lihat ini kok orang asing ya gak pernah lihat wajahnya di Pangkalan pun papa saya pergi ke pelabuhan suka menerima barang-barang kiriman lihat orang-orang termangu-mangu di pelabuhan bapak dari mana dia bercerita begini begitu begini begitu bapak saya berbelas kasihan jadi diajak ke rumah sebab dia tidak mempunyai keluarga kenapa diajak ke rumah sebab umah saya orang Kristen paling tidak dia mau menyenangkan mertuanya jadi itu pendeta tinggal di rumah sehari seminggu sebulan setahun jadi rumah saya menjadi gereja betel sekalian di Pangkalan pun itu dan karena sebabkan mereka sudah percaya seisi rumah dibaktiskan saya punya ngkong emak saya punya ii saya punya itio iinya dua saya punya saudara tiga empat orang lalu kemudian susah itu semua keponakan saya dibaptiskan seisi rumah sudah sekalian tahun 1967 sudah tahu enggak pendeta itu sudah tua lebih tua dari saya namanya pendeta Daniel Sudiono enggak dibunuh oleh komunis malah lebih tua dari saya masih hidup di banjar itu yang membaptiskan tiga turunan jadi ketika saya mau membaptiskan Rubin itu saya demam panas di kolam di sini di bawah sini jadi terpaksa hari baptisan itu saya panggil pendeta Daniel Sudiono empat turunan jadi saya penasaran nih orang luar biasa sudah baptis empat turunan ketika Jessica mau dibaptis saya sengaja panggil dia lagi jadi dia punya sejarah pendeta yang membaptis lima turunan waduh orang tumun tapi Allah itu maha kuasa untuk mengenang inilah yang Tuhan kirim ke pangkalan pun karena doaku sungguh-sungguh maka Tuhan menyelamatkan seisi keluar jadi sudah sekalian kita mau menyelamatkan orang tua bagaimana caranya kasihi orang tua kita saya masih ingat pada satu ketika kalau saya tidak salah ulang tahun papa 70 tahun saya undang semua papa datang ke Tasikmalaya lalu anak-anak datang lalu kemudian sesekalian ponakan datang Wahyudi datang sama istri waktu itu sudah sekalian rumah makan mutiara itu belum jadi rumah makan itu rumah dokter gigi dijual kepada kok uat masih kosong rumahnya gede jadi keluarga keluarga saya tinggal di rumah yang saya tinggal sekarang ini tapi kurang banyak saya masih pinjem rumah itu pinjem kasur bisa tidur banyak orang pagi-pagi kita berdoa buat papa supaya sehat panjang umur berdoa buat mama itu mama akhir matanya berlinang-linang lihat anak-anak dan cucu yang mengasihi lagi pulang sudah sekalian selesai itu kita semua rapat saya yang mimpin rapat saya anak keempat bukan anak pertama tapi saya orang yang pertama yang kuat di dalam iman jadi saya mimpin rapat papa mama sudah tua kita harus peliharakan hidup papa mama dengan baik sampai pulang hari akhir jadi kita semua mesti kumpul uang setiap bulan hormati orang tua yang kaya beri banyak yang sedang beri sedang yang kurang beli menurut kadar anugerahnya tapi saya wajibkan harus ada tanda kasih kepada orang tua dan itu sudah dilakukan oleh semua anak-anak setiap bulan papa mama kirim dapat uang lalu kemudian papa mama bayar perpuluhannya ke gereja Tuhan sampai papa meninggal umur 83 tahun dan mama meninggal dalam umur 86 tahun kalau kita bakti sama orang tua gak mungkin orang tua kita tidak mengenal Tuhan Yesus gak mungkin tapi kalau kita menyianyikan orang tua kita kita bilang orang yang menyianyikan kaum keluarganya itu lebih jahat daripada orang kafir banyak keluarga tidak bisa memenangkan orang tuanya karena putau putyong putgi tidak bakti bos tapi kalau kita sungguh-sungguh bakti sama orang tua ingat anda akan dibalas oleh anak cucumu kalau hari ini anda sungguh-sungguh mengasihi orang tua perbuatan kita itu dilihat oleh anak kita dilihat oleh cucu kita mereka akan pasti membalas gak usah khawatir tapi banyak orang tua yang tidak peduli kepada papa mamanya sehingga hari tuanya termengkalai anak cucunya tidak sayang padanya ada satu incim dia selalu ngutukin dirinya saya pingin mati anak-anak kurang ajar gak ada yang ini itu saya bilang sama istri saya apa yang ditanamkan si incim waktu mudanya kalau dia tanam yang baik pasti hari tuanya dia memetik yang baik tapi kalau dia tidak sayang sama papa mamanya pasti balasannya sekarang saudara-saudara sungguh karena itu hormati ayah ibu kita bilang hormati ayah ibumu supaya dipanjangkan Tuhan hari umur hidupmu dan baik keadaanmu kemanapun engkau pergi saya mau panjang umur saya mau diberkati Tuhan kemanapun saya pergi kemana lagi saya mau hormati orang tua saya sesuai dengan firman Tuhan pasti orang tua enggak ada orang tua yang yang disayangi yang dibiayai hidupnya kalau anaknya kita ke gereja pasti dia mau ingat itu ya yang kedua kalau kita tidak bisa bersaksi tapi sudah bersaksi sudah bersaksi tapi papa mama belum juga mau kenal tua kita minta dari gereja ada satu om tua yang umurnya kira-kira sama sama orang tua kita tapi pandai bersaksi om tolong datang saksikan Tuhan Yesus ke dalam keluarga kami untuk papa kami dia akan datang bersaksi orang-orang sebaya umurnya lebih mudah memenangkan orang yang sebaya satu hari sudah saya diminta oleh dua anak dan menantunya papa saya belum kenal Tuhan Yesus umurnya sudah tua sudah ada yang bersaksi tapi tidak mau juga bolehkah om Julius datang ke Bogor saya orang Tasik sudah datang ke Bogor bersaksi karena anak ini sungguh-sungguh saya jadi mau juga waktu saya datang saya dengar dulu kok umur berapa dulu bagaimana hidup saya tanya suka baca buku apa oh oe suka baca cerita silat ya terus kiam hiap ahli-ahli pedang butong pai siaul lim pai si jin kui ceng tang ceng si sam kok ini jurusan sam kok dari mana kau bisa baca oh saya baca buku silat itu karangan koping ho orang Tasik Malaya langsung saya ingat ini besannya cek swimo dulu di Tasik Malaya sekarang ada di Solo dia ahli bikin tulis buku silat sincek tua itu baca karena dia keluar jurus butong pai siaul lim pai saya tumpangi terus si jinkui cengtang si jinkui cengse waduh masuk waduh saya tarik kemudian saya bawa jaman lebih modern apa jaman oh kung se kong hu cu waduh saya kasih tahu kong hu cu itu a great teacher of china guru besar orang tiong wah tapi ingat dia cuma manusia dan akhirnya mati juga kong hu cu itu orang yang harus dihormati tapi dia bukan nabi dia bukan Tuhan sebab ketika muridnya tanya suhu kita kalau mati kemana oh ini jangan tanya urusan mati urusan hidup juga belum bisa jadi dia itu ngajarkan supaya manusia hidup di dunia baik tapi tidak ajarkan bagaimana kalau sudah mati kemana nah tapi ada satu yang bisa yang bukan saja ngajarkan baik di dunia tapi kita siap sehingga kita kalau mati masuk sorga oh dia tertarik siapa namanya Yesus besok lain kali saya datang lagi sudah tahu apa akibatnya minta dibaptis berapa orang dibaptis sembilan dimana dibaptisnya di Tasik Malaya waktu itu belum ada cabang Jakarta jadi sembilan orang naik dua mobil ke Tasik Malaya dibaptis disitu kira-kira bak baptisan disitu ya itu di meja saya duduk itu disitu ada bak baptisan gerejanya masih kecil itu coba sudah lihat tiang dibelakang itu itu lebarnya gereja dari pinggang situ ke tiang belum ada disini belum ada disana belum ada disana ya jadi kira-kira ujungnya gereja disitu ya disini bagian dapur ini belum ada bagian dapur ini ada lima biji enam biji peti mati gitu ya tumbuk tumbuk gitu sebab dulu majelis gereja kumpulin peti mati kalau ada orang mati gampang saudara-saudara saya menangkan jiwa sembilan orang dibatis gara-gara butong pai siauling pai kiam kiam hiap sekalian nah saudara juga begitu bagaimana orang tua kita akan bersaksi dia tidak mau juga ke gereja gampang papa suka makan bubur enak pak pagi-pagi kita makan bubur diajaknya kemana kalau di kota besar dulu di tasik ada full gas business man fellowship kumpulan-kumpulan orang-orang bisnis kalau pagi dia kumpul namanya breakfast meeting pertemuan untuk makan pagi siang lunch meeting sore dinner meeting dalam kumpulan itu nomor satu makan dulu lalu cerita lelah papa kita doyannya bubur pagi-pagi ajaklah ke full gas makan makan bubur pak mau makan malam yang enak ajak lagi ke full gas dalam acara itu sudah sekalian orang-orang bersaksi bagaimana dia dulu jahat lahir baru bagaimana dia dulu mau bercerai sama istrinya tapi tidak kenal Tuhan Yesus ada yang menyeritain jadi gak jadi cerai malah baik oh sudah sekalian kalau kita mau uhau bakti sama orang tua ada seribu satu jalan untuk kita bisa bersaksi sudah sekalian lalu sudah sekalian kita minta juga si Om itu ajak Papa ke gereja dia gak mau ke gereja malu ah ajak ke kelompok sel di rumah-rumah ajak kelompok sel dia mau ada orang yang mau diajak di kelompok sel di rumah-rumah tapi ada orang yang mau diajak ke gereja tadi pagi saya katakan jangan kita pakai pikiran sendiri Allah itu punya kuasa kalau kita ajak memang ada yang sukanya di rumah-rumah saja kalau di gereja malu tapi ada orang yang sekali masuk gereja Allah itu maha kuasa sebab di udara ini ada kuasa Allah ketika kita menyanyi kami kami memuji kebesaran kalau ada 400 orang menyanyi itu ada suasana yang besar sehingga ada orang yang datang ke gereja lebih senang ada kuasa Allah jadi sudah sekalian ada banyak cara untuk kita bisa memenangkan orang tua kita jangan kita tetapkan oh lebih baik ke kelompok sel belum tentu dia suka ada lebih baik ke gereja ajak dia eh ternyata dia suka suka nyanyian suka dengar musik jadilah dia orang percaya kita bersyukur sebab dia diselamatkan bagaimana kita memenangkan seorang suami bagaimana istri memenangkan suami kalau suami memenangkan istri itu mudah mudah sekali pertama suami itu mesti sayang sama istrinya kedua mesti gampang keluar duit untuk istrinya gampang istri itu ayo ke gereja mau tapi kalau memenangkan suami diajak suaminya ke gereja yang pegang duit kan suami si istri gak punya duit si istri si suami berkuasa susah sekali seorang istri memenangkan suaminya jadi kita mesti berbuat apa saya mau kasih nasihat beberapa istri kita mesti mempunyai kesediaan dan kerelaan membatasi diri dalam kegiatan kegiatan gereja karena suami kita belum mengenal Tuhan nanti kalau dia sudah mengenal Tuhan bersama-sama masuk dalam kegiatan gereja yang banyak kita juga mesti lihat seorang istri itu masih punya anak-anak kecil jangan tulus dia ninggalkan tugas memelihara anak-anak suaminya tambah benci anak saya Maria di Singapur itu sekolah teologia sama-sama di sekolah tempat saya belajar dulu tapi dia masih punya anak kecil dan suaminya sudah sekalian belum begitu aktif dalam gereja jadi saya saya nasihatnya jangan terlalu sering keluar rumah atur anak-anak dengan baik kalau kamu bisa seminggu sekali berbakti itu sudah syukur sampai nanti suamimu senang ke gereja bersama-sama dan akhirnya senang ke gereja jadi sudah sekalian dengan tidak melalaikan pelayanan untuk keluarga banyak istri-istri melalaikan tugas buat keluarga terutama buat suami tidak akan suaminya mengenal Tuhan Yesus enggak saudara-saudara di Wangon ada satu suami istri istrinya aktif sekali ke gereja tapi suaminya enggak ke gereja seapan kali saya ke Wangon saya besuk dia tidak mau juga ke gereja saya pikir bandel amat suaminya tapi satu kali saya besuk lagi dia ngomong om saya itu belum bisa ke gereja om saya menunggu istri saya berubah kenapa berubah apa cerewet waduh ini kisah nyata siapa istri-istri yang cerewet suamimu menunggu supaya kau menjadi istri yang lemah lembut dan tentram jangan cerewet jangan banyak mulut istrimu jemuh saya tidak bisa ke gereja istri saya ini mesti berubah dulu om itu yang dia bicara dalam satu Timotius pasal tiga ayat yang kelima dikatakan dalam firman Tuhan demikian jikalau seorang tidak tahu mengepalai keluarganya sendiri bagaimanakah ia dapat mengurus jemaat Allah yang jadi kepala keluarga mesti suami tapi kalau suaminya belum kenal Tuhan istri harus mendidik anak-anak keluarga di dalam iman jadi pertanyaannya bagaimana kita bisa mengatur keluarga kita kok kita aktif di gereja aktif PMB aktif keluar kota itu bukan menyenangkan itu justru membuat suami kita gagal untuk masuk dalam gereja yang kedua jangan suka memakai uang keluarga untuk menyokong pekerjaan gereja tanpa diketahui oleh suami suami yang belum beriman benci sekali buat pengeluaran pengeluaran apalagi untuk gereja kalau mau sudah terlibat dalam pekerjaan gereja bayar dari uang kita yang menjadi bagian istri jangan ambil dari laci diam-diam kasih ke gereja dia marah dan itu menghambat dia untuk dia bisa mengenal Yesus jadi bagaimana memenangkan suami itu harus rela berbeban berbeban untuk pikul salib pikul salib pikul salib untuk sabar sabar jangan tergesa-gesa suami merasa diperintah kedua harus tekun tekun berdoa kepada Tuhan tidak putus asa terus ketiga harus rendah hati ya mesti rendah hati sekarang kita berdoa kepada Tuhan kita mohon supaya Allah yang menyelamatkan suami kita bukan kita sebagai istri yang memaksa suami kita tetapi kita berdoa Allah yang menyelamatkan suami kita juga kita berdoa untuk diri kita supaya hidup kita ini makin hari makin baik makin manis dikenal oleh suami kita kalau dalam hidup kita keluar buah-buah roh buah roh apa Galatia 5 buah roh itu akan timbul dari hati seorang istri akan dilihat oleh suami tetapi buah roh ialah kasih si suami merasa bahwa istrinya tambah hari tambah mengasihi dia dari buah roh damai sejahtera dulu suka gemper ribut gak sabaran sekarang dewasa hidupnya damai kok berubah ya istri saya kesabaran dulu tidak sabar desek desek ayo ke gereja ayo ke gereja sekarang sabar kita berdoa untuk suami tapi kita berdoa untuk diri sendiri supaya timbul buah roh yang banyak kemurahan kebaikan dulu dulu kalau orang minta sedekah istrinya kasar sekali dilihat oleh suaminya kok sekarang kok murah hati banyak berbuat baik kesetiaan dan seterusnya dan seterusnya itu buah roh memancar dari hati dari hidup seorang istri membuat suami itu bertobat sudah sekalian ya apalagi sudah sekalian kita mesti mengakui bahwa pergumulan kita itu bukanlah pemaksaan agar suami itu bertobat seringkali istri buru-buru memaksa kasar ketus kepada suaminya sehingga suaminya makin beku tidak mau mendengarkan tetapi istri sekalian kalau kita juga mesti bergumul untuk apa untuk melawan daging kita yang tidak sabaran untuk melawan pemaksaan kita lebih baik berserah kepada Tuhan jadi untuk menyelamatkan suami berseru berdoa berseru itu baik tapi kalau berdoa berseru sudah tidak bisa maka kita harus berserah berseru itu baik berserah itu sempurna kemudian kita melihat sudah sekalian kasih seorang istri kepada Tuhan itu mencerminkan bahkan memperindah juga kasih kita kepada istri kalau kita semakin mengasihi Tuhan kita pasti semakin mengasihi istri itu pasti jadi sudah sekalian kita berdoa supaya kita semakin mengasihi Tuhan orang orang yang tidak bisa memenangkan suaminya jangan jangan kasihnya kepada Tuhan kurang sehingga kasihnya kepada suaminya juga kurang hayuk kita tambahkan kasih kepada Tuhan kasih kepada suami sudah sekalian ya sehingga roh yang lemah lembut dan tenteram akan menyelamatkan suami 1 Petrus 3 ayat 1 2 dan 4 berkata demikian demikian juga kamu hai istri-istri tunduklah kepada suamimu suami yang kurang tunduk tidak bisa menyelamatkan istri yang kurang tunduk tidak bisa menyelamatkan suaminya karena itu tunduklah kepada suamimu supaya jika ada antara mereka yang tidak taat kepada firman jadi kalau suamimu tidak taat kepada firman tidak mau berbakti kepada Tuhan tidak mau diajak ke gereja mereka juga tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istrinya waduh jadi yang memenangkan suami kita bisa ke gereja itu tanpa perkataan Tuhan punya sejuta satu jalan dengan roh yang lemah lembut dan tentram ayat berikutnya jika mereka melihat bagaimana murni dan salehnya hidup istri mereka itu jadikan hidup kita murni saleh lemah lembut banyak buah-buah roh kesabaran kemurahan kasih sukacita damai sejahtera sungguh sudah sekali ayat itu terus ayat berikutnya kita baca tetapi perhiasanmu adalah manusia batin yang tersembunyi dengan perhiasan yang tidak binasa jadi seorang wanita itu mesti mempunyai perhiasan tapi perhiasan itu perhiasan batin yaitu perhiasan yang tidak binasa yang berasal dari roh yang lemah lembut dan tenteram sangat berharga di mata Allah saya terus terang perempuan yang kasar-kasar tidak bisa memenangkan suaminya masuk gereja tapi kalau halus sabar lembut rohnya itu tenteram suaminya pasti menjadi orang percaya itu sebabnya lakukan hal-hal sedemikian itu dan yang terakhir didiklah anak-anakmu dalam iman papanya gak mau gak apa-apa ambil tiker bebek loso gelas amat mama memimpin doa anak-anak berdoa tapi jangan dibiar antepin sendiri marah suaminya ajak pah mau gak kita doa sama-sama ah kamu aja ya sudah kita doa rohnya pelan-pelan diketuk oleh roh kudus lihat istrinya lihat anak-anaknya berdoa ajarkan kepada anak-anak kita untuk menghormati ayahnya ajarkan dan berdoa ajarkan baca kitab dan ajarkan menyerahkan hidup kepada Tuhan sejak anak-anak kecil itu suami tidak bisa tahan kok istriku kayak malaikat yang luar biasa mengajarkan keluarga dengan baik dengan roh yang lemah lembut dan tentram sehingga tanpa perkataan maka suaminya ditobatkan karena melihat cahaya keindahan hidup yang datang dari istrinya kalau kita sungguh-sungguh demikian maka sudah sekalian Tuhan tidak pernah merintangi hormati orang tuamu kasih istrimu kasih suamimu kasih orang sisi rumahmu pasti mereka menjadi orang yang diselamatkan karena engkau diselamatkan mereka juga akan diselamatkan amin selamat Terima kasih.